Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang lagi bedidaya lele atau lagi biara lele malam hari ini, ini malam nih habis mahkrib kita ngadain ini ada 8 kolam dan tiap kolam itu kita ukurannya 3x3 per kali 3 ini saya kasih jaring jadi ada banyak kelebihan kita menggunakan jaring dari sisi kita sortir gampang dari sisi kita panen gampang terus dari sisi kita buang amonia juga gampang, karena kalau ini kedalaman kolam ini sebenarnya 2 meter kedalamannya tetapi saya membuat ram jaring itu 1,2 jadi 120 cm, makanya ini kalau keatasnya kurang lebih 30 cm makanya yang ada di dalam itu 90 cm jadi masih ada renggang dari tanah itu kurang lebih 40 cm atau 50 cm, nah dengan adanya renggangannya itu makanya ini lihat nih teman-teman kalau melihat ini di sela-sela ini ada sela-selanya nah kita isi lele sama mujair juga mujair kita tebar disitu ada juga lele yang kadang-kadang jatuh sendiri itu sekarang udah agak sedia gede jadi kalau kita kasih makan gak habis terus sampai timbul makan itu sampai ke bawah itu gak jadi amonia amonia biasanya di cosrokin dari pinggir-pinggirnya itu nah itu salah satu cara ngurangin amonia yang ada di kolam jadi tidak jadi racun di kolam itu jadi sebetulnya permintaan pasar rumah yang besar untuk lele ini yang penting lele ini kita bisa untuk sortir dan panennya gampang terus yang paling utama itu sortir sama air kalau kebetulan air ini udah hijau teman-teman udah hijau udah amilah bagus terus yang kedua dalam dunia lele itu usahakan seminggu sekali atau paling lamalah dua minggu sekali kita sortir kenapa? lele itu saya yakin teman-teman biar aleri di rumah juga gedenya gak sama pasti ada yang gede ada yang kecil gitu nah kalau kita selalu kita sortir itu yang gede kita pilihin dengan ukuran yang sama supaya tidak terjadi kanibalisme jadi kalau memang gak terjadi kanibalisme akhirnya apa yang kecil-kecil juga hidup-hidup jadi dia juga gak kekurangan makanan itulah fungsinya kita bener-bener dalam dunia lele ini perlu sortir nah kalau teman-teman mau lihat eh sortirnya yang gampang gimana sih ada atau sortirnya yang manual lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya ada kalau gak nanti di bawah deskripsi saya kasih link jadi ada sortir manual ada sortir yang menggunakan alat juga alatnya juga gak gak ribet tapi kebetulan dulu kita pakai ember yang lubang-lubang ukuran itu kami gak sekarang pakai model paralon atau aluminium jadi kita taruh gitu kalau lele yang ukurannya itu pasti nyansang di atas kalau gak ukuran dia ke bawah ke bawah itu juga bukan satu atau dua atau tiga tiga tingkat itu bisa lihat di video saya sebelumnya nah yang penting teman-teman saya pesan rajin untuk nyortir yang kedua mudah untuk nyortir jadi kadang-kadang aku harus murah sini enggak kebetulan nanti setelah kami bicara ini setelah ngasih keterangan ini nanti akan di ICO terus yang kedua pusakan itu yang terakhirlah kasih makan itu memang sehari saya ngasih makannya tiga kali sembilan tiga sembilan apa sih maksudnya sembilan tiga sembilan minimal saya di atas jam delapan karena matahari sudah ningunggul makanya jam sembilan baru kasih makan jam sembilan pagi terus jam tiga sore nah nanti kalau kita senggang itu jam sembilan malam seperti ini baru kita kasih makan kita contohnya kenapa lele ini kan binatang malam atau enggak orang bisa disebut lele ini aktifnya malam hari makanya dia lebih kasih makan malam itu lebih gesit gitu loh jadi untuk pertumbuhan tubuhnya juga lumayan kalau kita sebenarnya ngasih makannya malam itu aja yang penting dalam dunia lele air terus sering sortir terus yang ketiga cara pemakaian makannya juga harus tertip nyari makannya mau sehari tiga kali mau empat kali mau ngomong-ngomong aja itu yang penting tertip insya Allah insya Allah akan kita berhasil dalam dunia lele untuk piara yang di dalam ini kita tiga kali tiga ini ada delapan korang atau delapan tempat atau delapan korang kalau saya bilangnya nanti tiap-tiap ini kita pakai jaring ya demikian nanti silahkan kita lanjut kita nonton video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kita dalam budidaya menggunakan jaring jaring apung kita kebetulan ini kita menggunakan jaring apung salah satu kelebihan yang gampang banget itu saat panen jadi kalau saat panen itu tinggal satu orang ini ini nanti di kanan kiri sana besinya itu dikasih atau besi atau bambu yang nanti teman-teman bikin itu dikasih di bawahnya bambu ini taruh di bawahnya kanan-kiri dan kanan-kiri nanti dikasih tali jadi teman-teman nanti nariknya dari sebelah sini nah ini bisa ditarik bisa satu orang atau dua orang jadi irit kalau lagi panen nah ini kita rencana kita mau tali dulu ya nanti masuknya di bawahnya di bawahnya nih nah bambu ini dimasukin di bawah dari tali korang itu nih kenapa harus pakai kapal kebetulan kan yang sebelahnya kan kita sekaligus kolam mungkin kalau teman-teman bikin sebelahnya tanah apa-apa kan tidak harus pakai kapal karena ini menggunakan kapal ya kanan-kiri ya kesitunya harusnya kapal jadi ini harusnya di tali seperti ini di tali kanan-kiri nah ini di ikhlas yang sebelah kanannya juga masukin bawahnya jadi sisimnya numpang seperti ini numpang nah ini di tali kanan-kiri kalau sudah di tali kanan-kiri di bawah kayak gitu nah nanti tinggal narik nih cuma tarik satu orang juga cukup untuk orang-orang bisa jangan ditarik kenceng dulu nah itu ditarik tinggal nanti terbuk kesini tarik pelan-pelan klesip ini kita tarik kita tarik terus ini kita tarik ini jadi irit di dalam panen-panennya tidak ditenaga terus agar bambu ini kita ikat di sini baru dari sini naik jokor ke tengah tanah panen-panennya ini seperti ini satu orang juga bisa ini langsung timbang di tempat berapa 78 78 28 28 28 25 masukin seperti ini masukin ke kanan jadi motor motornya udah dimodif tempur motor belalang jadi air udah ada airnya enggak enak 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 ngumpul kayak gini, jadi ikannya ngumpul tinggal nyerok kembangkan modelnya ini salah satu kelebihan kalau kita kolamnya kolam keramba seperti ini, keramba apung jadi gak banyak orang gak banyak tenaga istilahnya kalau mau seperti ini juga bisa ke pepetnya sendiri terima kasih 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 nah ininya opor kesana jadi naik jadi secara otomatis kalau udah dimasukin lele dari yang ukuran 8 ke atas ketahan di atas terus turun lagi harusnya ukuran 10-9 tapi 10-9 nya belum kita bikin itu ukuran yang 12 jadi kalau 12 ke atas langsung ketahan di bawah nah yang kalau lolos di bawah nanti kita taruh kurang tersendiri nah ini ukurannya ukuran 8 ke atas ditaruhnya paling pinggir ini ukuran 12 nah ini kita menggunakan kolam yang pakai jaring ini kita malam-malam habis maghrib tetap ngasih makan selainnya ini kita isi 3x3 itu kurang lebih 1 kintal kemarin kita isi biasanya kalau udah panen yang udah terbiasa gitu bangsa 2 kintalan kita dapat ini udah ukuran ukuran berapa mas? ukuran 9 ini ukurannya 9-10 ini tinggal sebentar lagi nih panen biasanya kita panen ini kurang 7-8 kurang lebih seminggu lagi ini pakanannya full pellet nah supaya panen kita gampang terus kita nyotirnya juga gampang makanya kita kasih jaring nah kolam-kolamnya itu dari jaring seperti ini kita kasih jaring supaya kita narik itu gampang nah itulah salah satu kelebihan kita menggunakan kolam yang pakai jaring ini yang kecil-kecil ini semuanya pakai jaring semuanya yang kecil mau yang gede nih yang kecil ini kurang pakai jaring juga jadi 2 minggu sekali kita sortir supaya yang gede tidak makan yang kecil atau nggak ada yang dominan dalam satu kolam itu makanya kita sortir nah sortirnya ini biasanya kan ahriwa kalau itu kolam-kolam nggak pakai ini makanya kita pakainya pakai jaring ini kebetulan jaring ukuran 3x3 kedalaman jaring ini 120 cm jadi yang kedalam ini kurang lebih kalau kita lihat dari atasnya itu nih atasnya ini ini kurang lebih 30 cm 30 cm jadi kurang lebih yang di dalam ini ada 90 cm 30 cm terus kita dalam dalam nguras dalam apa udah nggak bingung dalam pernyaturan juga nggak bingung oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati